Sekelompok warga yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamata Reo Silip, Kabupaten Bangka, nekat menggarap lahan kawasan hutan lindung di tepi pantai Bedukang. Sementara itu, Kades Deniang Yuliarno membenarkan perizinan untuk pengelolaan lahan tersebut masih dalam proses pengajuan. Sekitar 3 hektare lebih lahan di kawasan hutan lindung Sungai Liat Mabur yang ada di Dusun Bedukang, nekat digarap oleh sekelompok warga yang tergabung dalam kelompok tani. Padahal di atas lahan tersebut, sudah terpasang pelang kawasan hutan lindung lengkap dengan peta kawasan serta larangan pasal yang dikenakan bagi siapapun yang melanggar. Di atas lahan tersebut, terdapat dua bangunan semi permanen, di mana di atas lahan tersebut pun telah ditanam ratusan pohon jenis buah-buahan. Yuliarno selaku Kepala Desa Deniang mengaku, kegiatan yang dilakukan oleh warganya di atas hutan lindung tersebut izinnya belum keluar. Namun sejauh ini dirinya telah berkoordinasi dengan pihak KPHP setempat untuk menerbitkan izin pinjam paket pada lahan tersebut. Jangan sampai warga telah salah dari pihak kaya kami maupun dari pihak KPHP membiarkan. Nah macam itu, kalau ada kata membiarkan itu kan adalah indikasi untuk menjurumuskan orang. Jadi untuk bagaimana caranya jangan sampai terjadi konflik, membuat warga itu sadar dengan sentuhan seperti itu, insya Allah yang lain pun akan mudah untuk mengajukan. Untuk pengajuannya sudah lama pak? Belum, belum berapa. Ada beberapa kelompok yang kita ajukan tiap hari. Itu lahan di luasannya berapa? Macam-macam pak luasannya itu. Untuk yang di tepi pantai itu? Nah itu kita belum dapat informasi dari ini, dari KPHP karena mereka yang urus kan, yang ukur, seperti itu ya. Berarti proses masih tetap dilakukan tapi penggarapan udah ya pak ya? Ya. Sementara itu, Ruswanda selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca saat dihubungi melalui telpon, pihaknya membenarkan dan mengetahui adanya penggarapan lahan tersebut, sementara untuk perizinan masih dalam tahap proses pengajuan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung Endang, Kurniawan, AENews, melaporkan.